. Markas Unit Sungai Liat dan Polisi RW Perairan Wilayah Lingkungan Parit-Pekir melaksanakan kegiatan menyalurkan bantuan air bersih di Kampung Nelayan, Kampung Baru, dan Parit-Pekir, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, pada Senin, 9 Oktober 2023. Kegiatan ini dilakukan dari pukul 08.00.21.00 WD dan menghabiskan 30 ton air bersih atau 6 tangki mobil. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu warga yang terdampak krisis air bersih akibat kekeringan. Warga di tiga desa tersebut kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan memasak. Proses penyaluran air bersih dilakukan dengan menggunakan mobil tangki. Air bersih didistribusikan ke rumah-rumah warga dan tempat-tempat umum, seperti masjid dan sekolah. Kepala Markas Unit Sungai Liat, AKP Suwandi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang membutuhkan. Warga di Kampung Nelayan, Kampung Baru, dan Parit-Pekir sangat bersyukur atas bantuan air bersih yang diberikan oleh Polri. Mereka berharap agar krisis air bersih ini segera teratasi. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Mereka berharap agar Polri terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Kabupaten Bangka, Tim Liputan, melaporkan.